selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penonton yang ada di dosen organisasi channel pada video kali ini akan kita bahas tentang jenis-jenis persidangan pembahasan video kali ini bersumber dari website organisasi.co.id dengan judul metode persidangan organisasi dua bentuk dan delapan unsur tetapi yang akan kita bahas pada video ini itu adalah tentang bentuk-bentuk persidangan itu sendiri yang biasa kita kenal dan hampir tidak bisa membedakan kapan disebut sebagai sidang pleno kapan disebut sebagai sidang paripurna dan kapan disebut sebagai sidang komisi dan ada pertanyaan yang menarik juga bahwa apakah ada yang disebut dengan sidang subkomisi nah ini akan kita bahas pada video kali ini untuk lebih awal akan kita bahas tentang penamaan ia memiliki makna yang sama untuk musyawara besar jadi perlu diingat bahwa pengambil kebijakan sebuah organisasi yang tertinggi adalah musyawara besar musyawara besar itu memiliki sinonim yang sama dalam hal persidangan berupa Kongres muktamar atau mubes ataupun konferensi jadi maknanya sama jadi kalau misalnya ada yang menyebut Kongres ada menyebut muktamar ada menyebut mubes itu memiliki makna yang sama bahwa ketiga bentuk pertemuan tertinggi adalah merupakan sebuah tempat pengambilan kebijakan tertinggi dari sebuah organisasi apapun itu baik DPR organisasi kemasyarakatan khususnya coba kita mengintip Kongres adalah organisasi yang menyelenggarakan sidang tertinggi bernama Kongres adalah organisasi seperti ikatan dokter Indonesia nah ini dia jadi itu menyebutnya sebagai Kongres jadi Kongres ikatan dokter Indonesia dalam setiap lima tahunnya mereka melakukan pergantian kepengurusan itu dengan penyebutan Kongres nah selain daripada penyebutan Kongres ada juga muktamar nah yang menggunakan kata muktamar ini adalah Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah jadi baru-baru ini adalah pemilihan petua pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui muktamar muktamar di Muhammadiyah dengan Kongres didi memiliki kekuatan yang sama sebagai pengambil kebijakan tertinggi di organisasi yang berbeda tersebut selanjutnya ada yang menyebut mubes atau musyawarah besar jadi musyawarah besar ini berlaku bagi beberapa organisasi profesi seperti korpori korps pegawar publik Indonesia ataupun BPNI itu melalui musyawarah nasional atau munas tapi sekali lagi apapun penamaannya mau Kongres mau mubes mau muktamar itu memiliki makna yang sama untuk penjelasan lebih lengkap mengenai ini silahkan kita bisa membaca pada artikel yang ada pada organisasi.co.id yang menjelaskan tentang bagaimana perbedaan daripada Kongres muktamar konferensi nasional dan musyawarah nasional hampir tidak ada perbedaan di antara keempatnya karena memiliki pemaknaan dan tujuan yang sama hanya penyebutan yang berbeda selanjutnya kita masuk ke pertanyaan jenis sidang pada pelaksanaan mutamar Kongres ataupun mubes itu ada berapa jenis sidang maka kami menyimpulkan dan memang kenyataannya demikian bahwa jenis sidang itu terbagi dua yakni sidang pleno pleno penyebutannya sama dengan rapat paripurna sidang paripurna dan sebagainya merupakan jenis sidang tertinggi dalam mubes muktamar Kongres ataupun konferensi jadi pleno paripurna itu bermakna lengkap lengkap dalam artian seluruh unsur dan elemen yang menjadi bagian daripada persidangan itu telah ada dalam ruang persidangan dan ada pada ruang rapat itu sendiri itu disebut dengan pleno ada pun komposisi mengenai penyebutan kata pleno itu adalah ada pada penyebutan tiga per empat dari jumlah anggota dan atau unsur lain ataukah ada yang menyebut 50% plus satu memiliki makna yang sama kemudian yang berikutnya adalah sidang komisi merupakan bagian dari paripurna yang bermakna keputusannya sementara dan akan disempurnakan oleh sidang paripurna ataupun sidang pleno membahas masalah khusus sesuai dengan bidang masing-masing kita bisa melihat daripada komposisi sidang komisi atau komisi-komisi yang ada pada DPR ada beberapa komisi yang ada dan yang paling terakhir yang bisa kita saksikan melalui layar kaca adalah ketika rapat komisi 1 penentuan panglima ABRI panglima TNI yang dipimpin pada saat itu oleh Miltia Hapit yang kemudian melakukan rapat komisi dan selanjutnya diputuskan melalui sidang paripurna DPR lalu diusulkan kepada presiden untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan hal itu bermakna bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam tingkat komisi itu kemudian harus mendapatkan pengesahan pada tingkat paripurna dan paripurna itu adalah DPR dengan pimpinan DPR Puan Maharani kalau kita mau mentranslasikan daripada sidang paripurna dengan sidang komisi kita bisa saksikan juga pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi NGO organisasi kemahiswaan organisasi kepemudaan juga mengenal daripada sidang komisi dan sidang paripurna itu sendiri dan itu berlaku pada setiap proses musyawara besar proses berkongres proses bermutamar harus ada dua persidangan paripurna dan atau komisi jika pun tidak terbagi dua maka yang harus ada adalah sidang paripurna atau sidang pleno sidang lengkap adakah sidang subkomisi nah sebenarnya kalau mau berbicara tentang sidang subkomisi tidak ada dalam tingkatan persidangan jadi kami ulangi sekali lagi bahwa sebenarnya tidak ada tingkatan persidangan yang berupa sidang komisi nah ini kita biasa berbeda pendapat mengenai itu karena memang pada kenyataannya tidak ada sidang komisi di sidang subkomisi yang ada pada organisasi-organisasi itu tersendiri kalaupun ada pembentukan kolompok di bawah komisi jadi misalnya komisi ini membentuk lagi di dalamnya ada kolompok-kolompok tertentu boleh kita menyebutnya sebagai subkomisi tetapi tidak bisa disebut sebagai sidang subkomisi kenapa demikian karena literatur apapun membacanya tidak pernah memberikan pengertian apa yang disebut dengan sidang subkomisi itu sendiri jikapun kembali lagi bahwa dalam komisi ada pembentukan subkomisi untuk membahas hal tertentu maka itu bisa berbentuk forum group discussion atau FGD yang dimana itu juga bisa berlaku sebagai kolompok brainstorming untuk berkura pendapat dari kolompok-kolompok tertentu tapi sekali lagi penamaannya tidak boleh kita sebut sebagai sidang subkomisi karena proses penamaan sidang mulai dari sidang paripurna kemudian dia memiliki makna sama dengan sidang pleno ataupun kemudian sidang paripurna membentuk sidang komisi adalah merupakan sebuah ketetapan yang umum yang berlaku secara lasing dalam hal hubungannya dengan proses pengambilan kebijakan dalam sebuah organisasi pada level tertinggi baik Mubes ataupun Mubes Loop Kongres ataupun Kongres luar biasa dan sebagainya selanjutnya ketukan palu sidang ketukan palu sidang itu terbagi tiga tiga kali ketukan dua kali ketukan dan satu kali ketukan nah ini penting untuk anda yang biasanya menjadi pimpinan sidang ya kan atau Hai steering komite tiga kali ini kan menjadi dasar-dasar pengkaderan sebenarnya tapi tidak apa-apa kita ulangi ya tiga kali ketukan palu sidang itu adalah membuka dan menutup sidang kemudian pengesahan atau penetapan jadi biasanya dilakukan ketukan palu sidang tiga kali itu adalah untuk membuka dan menutup sidang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka sidang paripurna pertama musawara besar organisasi kemahsiswaan dinyatakan dibuka nah tiga kali ketukan ataupun dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka dengan ini kita tetapkan dan mengesahkan daripada tata tertip persidangan kita pada kesempatan ini tiga kali ketukan kemudian untuk dua kali ketukan itu berlaku pada saat menskorsin sidang ataupun mencabut scores dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim maka dengan ini sidang saya nyatakan di scores dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka dengan ini saya menyatakan sidang kemudian ada ketukan pergantian pimpinan sidang itu ketukannya satu kali jadi satu kali melakukan ketukan untuk pergantian pimpinan sidang dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim maka pimpinan sidang lama saya serahkan kepada pimpinan sidang yang baru dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka pimpinan sidang saya nyatakan diambil alih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataukah ketukan satu kali untuk teguran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka teguran pertama saya nyatakan kepada saudara atas nama Beni ketika jatuh ketukan satu kali maka teguran telah berlaku bagi seorang Beng kira-kira begitu baik saudara jadi demikian daripada beberapa hal yang menjadi kesimpulan kita pada kesempatan ini tingkatan sidang itu ada dua yang pertama adalah sidang pleno atau paripurna yang merupakan sidang tertinggi kemudian yang kedua adalah sidang komisi dan berikutnya adalah ketukan palu sidang terbagi tiga satu kali ketukan merupakan pergantian pimpinan sidang dua kali ketukan adalah sporsin sidang dan tiga kali ketukan adalah membuka ataupun menutup atau memutuskan sebuah kebijakan terima kasih atas subscribe-nya terima kasih atas dukungan dan atensi anda semua jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati